Intro Pemerintah Donetsk dan Luhansk pada 20 September 2022 umumkan akan melakukan pemungutan suara untuk penyatuan dengan Rusia pada 23-27 September. Wilayah lain yang dikuasai Rusia di wilayah Zaporizie dan Kherson juga akan melakukan pemungutan suara mulai Jumat pekan ini. NATO mengecam referendum yang dilakukan oleh pemerintah Donetsk dan Luhansk dan menilai telah melanggar hukum internasional. Referendum palsu tidak memiliki legitimasi dan tidak mengubah sifat perang agresi Rusia terhadap Ukraina kata Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg. Stoltenberg meminta masyarakat internasional untuk mengutuk sikap pemerintah Donetsk dan Luhansk dan meningkatkan dukungan kepada Ukraina. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, mendukung pernyataan NATO dan menyebut referendum itu sebagai bentuk penghinaan terhadap prinsip kedaulatan dan integritas teritorial. Terima kasih telah menonton!